Pendidikan Ulama Tarji Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah Makassar Sosy Selatan menggelar tes tulis dan wawancara mahasiswa baru. Direktur PUTM mendampingi Rektor Unis Muhammadiyah Makassar memantau tes tersebut. Sebanyak 90 peserta mengikuti tes tulis dan wawancara mahasiswa baru Pendidikan Ulama Tarji Muhammadiyah atau PUTM Universitas Muhammadiyah Makassar atau Unismu. Kebanyakan peserta berasal dari Sulawesi Selatan dan selebihnya berasal dari beberapa provinsi, yakni dari Nusa Tenggara Timur, Papua Barat Daya, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat. Tes ini untuk mengisi 65 kota yang tersedia. Tes seleksi berlangsung satu hari penuh dengan materi uji berupa tes tertulis dan wawancara. Tes tertulis meliputi keterajihan ilmu tafsir, ilmu hadis, bahasa Arab, dan juga bahasa Inggris. Direktur PUTM Unis Muhammadiyah Makassar Abbas Bakomiro menuturkan bahwa pelaksanaan tes masuk PUTM ini menjadi dasar untuk pembinaan kader tarjih dalam rangka menghadirkan ulama tarjih yang mengambil peran strategis dalam pembinaan umat. Pelaksanaan ujian ini diharapkan menjadi barometer atau ke dasar kita dalam pembinaan, khususnya dalam hal pengkadiran pendidikan ulama tarjih yang diharapkan kompetensi mereka bisa melahirkan kader-kader tarjih yang menguasai. Di bidang ilmu Al-Quran, hadis Nabi SAW, ilmu hadis Nabi, dan juga kemampuan memahami fikir dan usul fikir. Kompetensi yang kedua adalah diharapkan mereka mampu menyebabkan dirinya di dalam masyarakat. Dan yang ketiga adalah kemampuan spiritual yang kuat. Dan yang terakhir adalah kemampuan ilmu alat untuk bisa mengkaji Al-Quran dan hadis Nabi serta kitab-kitab klasik dalam bidang ilmu kitarjihan. Peserta calon mahasiswa pendidikan ulama tarjih ini yang ketika dinyatakan lulus itu akan mendapatkan biaya sesuai full dari Unis Mumakassar. Ini salah satu bentuk perhatian dan komitmen persyarikatan Muhammadiyah melalui Unis Mumakassar agar lahir kader-kader keterjihan yang memberikan pencerahan kepada umat. Sementara itu Rektor Unis Mumakassar yang juga ketua PW Muhammadiyah Sulsel saat memantau pelaksanaan tes, menyampaikan bahwa mereka yang lulus diharapkan menjadi kader penerus kepemimpinan Muhammadiyah terdepan. Pendidikan ulama tarjih ini nanti akan berintegrasi dengan program studi Akwa Lusasya. Karena kita harapkan bahwa alumi dari pendidikan ulama tarjih ini menjadi ahli hukum Islam. Ya, hukum Islam. Kalau tadi disebutkan bahwa ini agak berat-berat tesnya. Ya, memang diharapkan agar seleksinya lebih, ya apa namanya, lebih bagus di seleksi bahasa Arab, bahasa Inggris, kemudian berumur Tuhan, berumur hadis. Ya, itu yang sangat penting, tetapi mereka juga banyak yang habis. Ada habis 30 hukus, ya dua perempuan, 13, tadi disebutkan bahwa itu habis 30 hukus. Ya, selainnya itu ada yang 15, ada yang 10, 5. Ya, artinya tidak ada yang kosong dari hafalan Al-Qur'an. Karena mereka memang diharapkan menjadi kader-kader penerus kepemimpinan perserikatan Muhammadiyah ke depan. Turut mendampingi rektor saat memantau seleksi PUTM ini, yakni Dekan Fakultas Agama Islam Unismu, Amirah Pawardi, Wakil Direktur Ahmad Nasir, dan Sekretaris Dahlan Lama Bawa, serta Pembina Asrama PUTM Hairani Jaya. Umar Sadik dan Abdul Harizah Yunudin memberitakan dari Makassar, Sulawesi Selatan.